Halo Sobat Youtube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita Tempatnya cerbung romantis, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Halo Sobat Youtube, dengan Arwen CTB disini salam kenal Arwen adalah mimpi yang menulis sekaligus membacakan cerita-cerita di channel ini Jadi mohon dukungannya ya kepada Sobat Youtube dengan cara Gampang banget dengarkan cerita-ceritanya, kasih like dan kasih subscribe Mari mendengarkan kelanjutan novel perselingkuhan di tempat kerja karya Arwen CTB Bagian 16, Kerinduan yang terbalas tuntas Selamat mendengarkan Selamat menikmati Selamat menikmati Ada yang alasan anak rewel, suami, ban bocor, dan lain sebagainya Rasanya agak mustahil bila janjian jam 7 malam dan pada jam itu juga semua bisa menepati Sudah barang umum bahwa janjian itu harus dipercepat dari jam berangkat sesungguhnya Seperti yang kulakukan, karena janjiannya aku majukan 3 jam dari jam keberangkatan Setidaknya semua jadi siap-siap lebih awal Beberapa dari mereka protes, tapi aku hanya bisa tertawa dalam hati Sambil menunjukkan wajah tak berdosa Dan juga berkata maaf Sebenarnya ini ide Mbak Winnie Ya ideku juga Ide kami berdua Jadi aku tidak sepenuhnya salah Emak, kok busnya nggak dateng-dateng sih? Keluh salah satu operator wanita berjaket pink Sabar ya, nanti juga datang Mungkin Pak Sopir lagi dinner Sekarang ngemil-ngemil aja dulu Ih, lama emak Yaudah, berangkat dulu sana Naik? Merci Mana emak? Mau banget kalau naik itu Merci, kil Hahaha Dih, emak Malah ngulawak Gadis yang diberi nama Rizka oleh orang tuanya itu Mayun Tapi langkah kakinya jelas terbaca Sedang menuju makanan Aku sudah menyediakan banyak sekali camilan Ada es krim, berbagai macam keripik, air mineral, juga biskuit Di saat seperti ini, makanan sangat ampuh untuk menggali fakta Bahwa sebenarnya laki-laki juga suka ngemil Serta wanita yang walaupun suka makan tetapi tetap ingin kurus Rasanya aku sedikit lebih mengenal para operator lain Demi Teman-temanku Tepat jam 10 malam Bis yang ditunggu-tunggu datang juga Semua bersuara gembira Kecuali security yang tidak bisa ikut serta Satu persatu nama aku panggil untuk naik bis Setelah lengkap kami siap untuk berangkat Aku duduk di depan Tepatnya di bangku belakang sopir bersama mbak Winnie Semoga tamasya kali ini bisa membuat semuanya gembira Makin kompak dan lebih semangat lagi Dalam bekerja Jangan lupa berdoa ya semuanya Pesanku saat bis mulai melaju Ketika bis telah berjalan beberapa ratus meter Mbak Winnie tiba-tiba pindah ke belakang Kupikir dia akan mengambil camilan atau makanan ringan yang ditaruh di jok belakang Mau kemana mbak? Sebentar Kalau mau makanan aku bawa kok di tas Hehehe Malah tertawa Aku jadi ingat bahwa sebelum berangkat tadi Aku belum minum obat antimabuk perjalanan yang kubawa dari rumah Ah terlalu memikirkan orang lain Aku jadi kurang perhatian pada diri sendiri Segera aku ambil dua butir kecil pil itu dan menelannya dengan air Ketika mulutku menempel dengan mulut botol minum Aku hampir tersedak Karena tiba-tiba ada lelaki duduk di tempat mbak Winnie Aku bisa mengira bahwa dia lelaki Karena meskipun gelap tubuhnya terlalu tinggi untuk seorang wanita Dia hanya bilang permisi lalu duduk di sampingku dengan masih mengenakan hoodie Jadi aku tak tahu pasti siapa dia Dan tak terlalu ingin tahu juga sih Kan tadi mbak Winnie bilang cuma sebentar Aku rasa mungkin dia sopir cadangan Tapi aku hampir menjatuhkan botol minum ketika hoodie yang menutupi kepala dan sebagian wajahnya dibuka Dan bisa ku cium wangi parfum yang sangat akrab dengan indera penciumanku Hati-hati Dinamo Masa pegang botol segini saja gak kuat Aku terpaku Diam Aku membeku Banyak berpikir Kata-kata Kemarahan Kerinduan Histeria Semua berkumpul menjadi satu Dan membuat kepalaku hampir meledak rasanya Dalam keadaan seperti ini Baiknya aku mencoba tenang Tarik napas dalam Hembuskan Lagi Dan lagi Oke Alih-alih marah Lebih baik mencoba ramah Hal pertama Yang harus kulakukan Ialah senyum Senyum adalah sebentuk ekspresi beribu makna Selain menunjukkan perasaan Senyum juga cukup ampuh Untuk menghadapi Situasi-situasi di luar dugaan Ya misalnya saja Seperti sekarang ini Bukan gak kuat Pegang botol Tapi gak kuat Nahan kangen Waduh kawat Apa-apaan sih mulutku ini Kok bisa-bisanya aku mengatakan hal itu Harusnya kan aku jaga image sedikit Jangan terlalu murahan begini Ah apadah ya sudah aku ucap Baiknya mulutku ini memang disekolahkan lagi Hahaha Kamu apa kabar? Mas apa kabar? Aku baik Seperti yang terlihat Yes kalimat pertama lancar Maksudku kedua setelah keceplosan tadi Aku harap kalimat-kalimat berikutnya juga lancar Aku ingin memarahi laki-laki yang sangat kurindukan itu Karena dengan gampang meninggalkanku begitu saja Aku marah Syukurlah kalau begitu Kulihat sekarang lain dek Semakin bagus Aduh jangan memuji gitu dong Aku kan mau marah Kalau dipuji Kadar marahku bisa-bisa turun drastis Jangan sampai aku malah luluh lagi Memang kuakui saat ini Selain marah dan kecewa Aku juga sangat senang Ah tidak Malah bahagia Sepanjang perjalanan ke pantai nanti Aku akan bersama dengan orang yang kurindukan Yeay Hatiku bersorak gembira Terima kasih pujiannya mas Itu juga tak lepas dari peranmu Terima kasih atas semua bantuannya selama ini Iya sayang Dia meraih tangan kananku lalu mengecupnya Tidak sampai disitu saja Bahkan tanganku terus digenggamnya Apa-apaan sih surya ini? Jadi dia sudah sekongkol dengan Mbak Winnie untuk menjebakku Awas aja Mbak Winnie Emmm Linda tidak diajak kah? Tanya aku iseng Hanya ingin tahu Ada apa sebenarnya Dengan mereka berdua Linda tidak tahu Aku ikut turwisata lain deh Oh Kenapa tanyakan dia? Gak apa-apa Cemburu Iya sedikit Ya enggak juga sih Iya Maaf ya Dinamo sayang Aku dan Linda itu Tidak perlu dijelaskan Di antara kita juga tidak ada apa-apa kan Lalu setelah sekian lama menjauh Kamu tiba-tiba datang merebut tempat dudung Mbak Winnie Dan mengecup tanganku Enak saja Hahaha Surya hanya tertawa Lalu menggeser tubuhnya ke kiri Agar bisa menyandarkan kepala di pundaku Sepertinya dia tidak merasa bersalah sama sekali Padahal apa yang dia berbuat memang sangat keterlaluan Aku masih ingin marah Belum puas rasanya Ingin kutumpahkan semua kata yang berjejalan di dalam kepala Dinamo Kamu sungguh-sungguh tidak tahu Atau pura-pura bodoh Mendadak semua orang menganggapku cenayang Yang tahu segala hal tersirat Persis seperti kejadian di ruang perawatan pabrik Kemarin dengan Lisa Sebenarnya aku sangat mencintaimu Tanpa kukatakan pun Seharusnya kamu tahu itu Tanpa dikatakan bagaimana Namanya juga cinta Harus terucap dong Kalau tidak dikatakan Itu namanya rahasia Bukan cinta Tapi yang dia ucapkan memang benar Aku tidak bisa menafikan itu Selama ini meskipun menjauh Dia selalu ada untukku Membantuku Dia sangat peduli padaku Tapi dia juga bersama Linda Itu membuatku cemburu Sangat cemburu Aku dan Linda Aku tahu kamu memikirkan itu Sebenarnya kami memang sepasang kekasih Tapi itu dulu Sudah lama sekali Linda adalah adik kelasku di SMA Kami pacaran Ya kamu tahu cinta monyet Tapi monyet itu sepertinya Tidak pernah pergi dari Linda Sedangkan aku Telah lama meninggalkannya di gerbang sekolah Dan tak berniat kembali Aku mencoba mengeringkan tenggorokan Yang tiba-tiba terasa serak Dengan masih membiarkan Surya bersandar Kuteguk air dari potol minum Berharap itu dapat sedikit melegakan tenggorokan Juga perasaan Ayolah Dinamo Kamu tidak tahu betapa sulitnya berada di posisiku Aku mencintaimu Sangat mencintai istri orang Bisa kamu bayangkan betapa sulitnya itu Iya kamu benar Dan yang kamu sebut istri orang itu adalah istri dari musuh ayahmu Jawabku pada akhirnya Sejujurnya saat ini aku sudah luluh Aku telah memaafkan semua kesalahan lelaki yang bersandar padaku Meskipun sedih Aku akhirnya tahu kebenarannya dan merasa lega Ternyata benar dia tidak pernah meninggalkanku Aku merasa bahagia untuk itu Lalu ketika di rumah sakit Kamu bergandenganmu serah dengan Linda Kodaku dengan mencubit pipinya Ibuku dirawat di rumah sakit Dan ketika tahu Mbak Winnie kecelakaan Kuputuskan untuk menjenguknya Tak sengaja bertemu Linda Kupikir waktu itu Cintaku belum terlalu dalam dan bisa melupakanmu Kupikir kamu juga sama Akan mudah melupakanku Tapi sejujurnya Hari itu Hatiku terluka Jadi benar kan Kemarin kamu balikan sama Linda Tidak benar Tidak apa-apa kok kalau benar Kali ini Entah mengapa air mataku mengalir dengan deras Starter telah kembali Dia bangkit Kemudian memeluku Yang terus saja menangis Hah Rasanya cemburu Kecewa Rindu Serta bahagia semua meluap Tumpah dalam bentuk air mata Aku Sudah tidak bisa menahannya lagi Please Maafkan starter ya Jangan marah Aku kangen tahu Sebuah kecupan Mendarat dikening dengan lembut Sehingga terasa menenangkan Aku menangis Sambil menikmati Wangi aroma tubuh yang Sangat kurindukan Pekerjaan Tidak memaafkan orang Yang mencuri hatiku Sangatlah berat Iya Aku tidak akan Sanggup mengerjakannya Ketika air mata Mulai mengering Entah mengapa Selana jeans Nomor 28 Yang kugunakan Tiba-tiba Terasa amat longgar Dan ingin melorot Ku yakin Itu berbanding terbalik Dengan yang digunakan Starter Karena itu Menjadi terasa sesak Ups Bersambung Wah Makin seru ceritanya Ya sobat youtube Simak terus Kelanjutannya Tinggalin komen yuk Dan Bantu subscribe Supaya mimin Semangat uploadnya Sampai jumpa Subscribe yuk Karena subscribe itu Gampang